Paling enak kita bergarung, lebih enak ketika kita bergarung. Baiklah para pemisah di rumah, kita teruskan acara ini, acara yang rileks. Supaya hilang semua ketegangan, ya acara ini memang untuk, ya banyak kan bercandanya begitu. Iya kan? Iya kan menonton? Ya. Baiklah kita tampilkan sekarang dua orang, dua pasang suami istri, pasangan yang ideal. Yang pertama saya panggilkan dulu, Anwar Fuadi. Tepuk tangan untuk keluarga Anwar Fuadi. Silahkan, tepuk tangan lagi yang berangkat. Nah inilah Anwar Fuadi, dia juga seorang bintang film. Ya, filmnya saya udah tahu banyak sekali. Bagaimana Bu Anwar Fuadi? Alhamdulillah. Sekarang masih di film gitu? Masih jalan terus. Film apa itu kira-kira? Yang terakhir film Asmara. Asrama? Asmara. Ini apanya nih? Nyonya. Nyonya? Iya. Kemarin bilang gak punya nyonya loh. Bagaimana perasaannya punya suami bintang film? Senang ya? Senang. Hah? Senang ya? Senang. Kita tepuk tangan dulu ya. Apa namanya? Di dalam suatu kesibukan di film itu, sementara ini kan silahkan banyak ke sinetron gitu ya? Iya betul bang. Apa film-film yang ini sekarang? Yang terakhir? Terakhir serial Delima. Delima? Iya. Delima? TPI juga pagi. Oh iya. Itu Delima buah ya? Bukan. Nama seorang guru wanita. Oh masa guru namanya Delima loh? Halo gue bangpong kali ya. Perempuan ya? Perempuan. Oh iya. Oke kita tepuk tangan sekali lagi untuk. Dan untuk keluarganya kedua, saya akan tampilkan keluarga dari Malino Judaini. Malino Judaini. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan. Hah? Ini kenal-kenal? Kenal gak? Saya. Wah lo menduduk. Anu belum kenal bang. Ini kan orang-orang film begini nih. Kalau omongan seandaknya aja gitu ya. Bung Malino, apa namanya, masih ada ini dengan Tera Trino Junaidi gitu? Oh salah satu. Gak ada ya? Kalau panggilan di Jakarta, Junet namanya itu. Benar Pak. Junaidi, Junet ya. Malino. Ini ibunya ya? Ibu siapa namanya? Ibu Lili. Ibu Lili. Ibu Lili ya. Ibu Lili ya. Lalu ibu ini? Bu Ida. Bu apa? Bu Ida. Bu Ida. Suaranya pelet amat sih. Ibu Ida. Ibu Ida. Yang kenceng aja bu ngomong ya. Di rumah saya denger ngomeren dia melolong. Sekarang gini, ini dua-duanya bintang film ya. Rasanya gimana sih kalau istri-istri bintang film nih? Kayaknya saya biasa-biasa aja tuh. Biasa aja ya? Biasa yang lain juga gitu ya? Kayak umum juga. Kayak umum? Oh jadi kayak umum gitu ya? Pernah main ajagan kerancang belum dia? Sering? Hah? Sering? Sering. Saya sering juga. Duduk aja di pinggir ranjang gitu ya. Giran dia sih mainnya. Ameh nyang ranjang, ameh nyang montok-montok. Giran gue sama nenek-nenek melulong. Sejak bujek main film gak gue ciuman namanya. Yang namanya anak-anak perempuan cakep gitu gue. Lalu gak nenek-nenek. Nenek-nenek pelot-pelot gue. Tapi gak deg-degan ya? Enggak, biasa-biasa aja sih. Masa sih. Kan cuma di film. Cuma di film kan? Oh nempel-nempel juga. Kita begitu juga. Ayo. Malah bangga gitu. Bangga. Kalau suaminya. Ah, nyedot gitu ya? Ah? Eh, bangga. Belum pernah nyedot ya. Belum pernah nyedot. Denyak tawar. Jadi bangga ya? Sering-sering aja lah nyedot. Ini udah bangga begitu. Beberapa tahun berkeluarga? Berapa? 21 ya? 21. 22. 22. Kok 21? 22. 22. Kok ngebingung kok sih? 23. Sekali-sekali. Sekali-sekali. Seringlah sekali sekali. Kalo anda? 20 tahun. 20 tahun? Waduh. Punya anak berapa udah? 44. Getol juga lah. Betul-betul lah. Gede-gede-gede tolong. Nt berapa itu? 4. 4 juga. Geda banyak-banyak dah. lo mau ikut-ikut gue aja lo oke saya Bung Fahadi dan Bung Malino sementara ibu-ibunya saya suruh ke sana dulu ya masuk dulu ke dalam Anda berdua disini oke kita tepuk tangan dulu nah sekarang Bung Malino Bung Fahadi saya mau tanya nih ya bila ibu sedang ya denger ya denger gak? denger denger oh kira gak denger tentang film kuping bagus ya begini Bung Fahadi dan Bung Malino sekarang Bung Fahadi dulu ya bila ibu sedang dandan untuk pergi ke pesta manakah yang akan dikerjakan terlebih dahulu A mengenakan pakaian lalu merias wajah atau merias wajah lalu mengenakan pakaian atau bagaimana? tolong jelaskan sama pertanyaannya merias wajah baru mengenakan pakaian merias wajah dulu ya merias wajah terus baru mengenakan pakaian mengenakan pakaian pakaian yang dimana diperlu untuk yang dimana diperlu untuk aku tunggu berapa jam lagi satu jam aja mandi dulu ya kemudian berhias wajah ya udah begitu aja berpakaian berpakaian oke temuk tangan semuanya pertanyaan kedua bila bapak pulang dari kantor dari tugas ternyata ibu tidak di rumah bagaimana sikap bapak? marah? cemberut? diam saja? atau bagaimana? saya dulu bergantung kalau moodnya lagi enak ya diam aja oh diam aja lagi moodnya enak ya moodnya enak tapi kalau moodnya lagi gak enak ngomel-ngomel gitu ya lalu yang gak ada iya jadi kalau enak moodnya diam aja kalau gak enak ngomel ngomel kalau kemana sih mau pulang juga mobilnya gimana coba? ya kemana sih belum pulang juga coba gimana caranya mau gimana? mau gimana? ini terus ngomel lo pulang juga sampai sekarang kayak enak jatim halo malino gimana malino? kalau saya santai aja bang kalau sudah kebiasaan tugas matita ada di luar juga bang kemudian memang persediaan rumah sudah siap semua oh gitu iya jadi kita santai aja gak cemberut gak? gak cemberut gak diem saja enak? oh begitu santai aja kadang-kadang baca koran oh kalau misalnya dia gak ada juga gitu kalau misalnya dia gak pulang dua hari gitu oh aneh-aneh sangat juga bang aneh-aneh sangat juga bang santai aja kalau gak pulang satu malem bang aneh sangat juga bang buah gitu tadi bilang santai aja kalau dia keluar sebentar bang oh sebentar ini dia bilang tanya bimba bak dari kantor tugas ya oh kalau begitu jadinya kadang-kadang wanita itu kan ibu rumah tangga bang dia perlu ada keperluan kebetulan ada keperluan yang tiba-tiba bang saya kan untuk mengerti masalah itu oh jadi kami pulang kan santai oh santai ya kecuali kalau minggu udah gak pulang pulangin juga bang benjol pulang ya benjol bang tepuk tangan dulu kemudian ketiga pertanyaan pasti ada penggemar olahraga olahraga apakah yang paling digemari bapak? saya iya apa? ah filmin begini aja terus kalau bom malino saya olahraga semua olahraga saya senang semua olahraga tira-tira yang paling ini yang paling senang sepak bola sepak bola oke main golop? golop cuma sekali-sekali bang cuma santai-santai aja bang golop golop santai-santai aja kadang-kadang bang itu enggak seterusnya bang 4 tahun sekali 4 tahun sekali ya 4 tahun 4 tahun sekali biasa mentok kadal kan hanya cuma bawa golopnya bang oh begitu karena bawa golop oke tepuk tangan baik terima kasih jawaban anda saya akan akurkan akan cocokkan dengan ibu baik ibunya ibu Anwar Fuadi dan ibu Malino Junaidi kami mohon kesini lagi iya terima kasih kasih semuanya pas ya badannya gede gede juga nih samin juga gede-gede juga ya sekarang ibu saya tanya ya ibu Anwar Fuadi bila ibu sedang dandan untuk pergi ke pesta manakah yang akan dikerjakan dahulu mengenakan pakaian lalu merias wajah merias wajah dulu lalu mengenakan pakaian bagaimana itu merias wajah dulu baru berpakaian merias wajah dulu mengenakan pakaian oh merias wajah dulu baru mengenakan pakaian oke kita tepukkan dan kalau ibu gimana saya juga merias wajah dulu baru mengenakan pakaian oh begitu merias wajah dulu ada katanya mandi dulu gue tadi bilang mandi dulu mandi dulu mandi dulu merias wajah baru mengenakan pakaian bang oh begitu tapi dia salah jawabnya abis ngejawab oke iya baik selanjutnya deh belum mandi masa emangnya kambing gak mandi kalau kambing gak mandi laku oke sekarang pertanyaan kedua ya bila bapak pulang dari kantor atau dari tugas ternyata ibu ternyata ibu tidak di rumah bagaimana sikap bapak ini dia tanya penuh pengertian dia tanya baik-baik penuh pengertian oh penuh pengertian ya penuh pengertian dia bilang tadi si jajan diem aja kalau lagi hati enak kalau lagi ngomelin katanya kalau lagi enak jadi kalau ibu gimana biasa aja diam aja santai aja santai aja betul santai aja oke pertanyaan jangan bubisik-bisik gila bubisik aja kecoak kawin ya sekarang pertanyaan ketiga pasti anda gemar berolahraga olahraga apakah yang paling digemari bapak ayo lari pagi lari pagi lo katanya boksen dia main boksen sama ibu kali ini lari pagi dia bilang boksen suami yang mana itu kalau ibu gimana kalau bapak ini semua olahraga seneng tapi yang paling top dia tuh bola sama sepeda bola sama sepeda kebutuhan kebutuhan baiklah para pemerintah di rumah dan penonton di studio sebelum kita ketahui siapakah pemenang dari keluarga ideal ini kita tunggu ada yang mau liwat dulu tepung tangan pemirsa di rumah baiklah kita akan tanyakan siapakah pemenang keluarga ideal kali ini bagaimana bapak dewan juri udah jadi kita bertiga dari tim juri ini udah mengumpulkan angka semua dan ternyata pasangan Anwar Fwadi mendapatkan angka 640 sedangkan sayangannya pasangan Malino Junaidi mendapatkan angka 750 baiklah pemenang kita kali ini adalah Malino Junaidi teman-teman terima kasih anak-anak kasihan sama teman kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.